Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan banyak bicara Aku ingin bukti Ikut aku Tapi jangan rebel ya Ayo Lantauan Kety Aku ingin perkenalkan seorang sahabat Mahindri Mahindri Kety Sahabatku ini seorang petualang Jadi kau harus berhati-hati dengannya Dan ini Dan ini Mahasiswi jurusan sastra Bli ada tamu Maaf Ada tamu yang baru datang rupanya Silahkan kalian ngobrol dulu berdua Saya senang dapat perkenalan dengan anda Saya juga Bahasa Indonesia anda baik sekali Terima kasih Saya sudah Dua tahun mengikuti kuliah Di Universitas Gajamada Jogja Tapi Beberapa tahun sebelumnya Saya juga sudah mempelajarinya di Sydney Oh Dan sudah berapa lama Anda tinggal di Denpasar ini Baru dua hari Dalam rangka liburan saja Anda satu kuliah dengan Mada Badra? Tidak Kami bersama hanya sampai sekolah lanjutan Setelah itu Ia meneruskan ke Universitas Sedangkan saya Tadi petualang Hehehe Rupanya anda sudah dapat menebak hidup saya Hehehe Aduh aduh Rupanya kalian sudah bertambah akrab ya Hehehe Ya begitulah Nah Satu permulaan yang baik Kalau begitu Tolonglah Dre Kau sebagai tuan rumah Eee Maksudmu? Antarkan Cathy mengenal Bali Hehehe Hain Hain ada o e selamat menikmati 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 antara kebaikan selamat menikmati 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 seorang menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Benar, tidak ada baunya sama sekali Rupanya kau pernah mendengar ceritanya Aku mendengar dari Sri Yanni di Jogja dulu Entah siapa yang memulai atau menemukan tempat dan cara semacam ini Di balik ini memang masih banyak hal-hal yang terselubung misteri Aku sendiri kadang-kadang sulit untuk mempercayainya Oleh karena itu, Dra, aku sangat tertarik akan ilmu leak Ingin aku membuka tapir selubung ilmu itu Dan tentu saja tidaklah lengkap Bila kita sendiri tidak terjun ke dalamnya Dan mengalami secara langsung Seperti aku mengenal fudo di Afrika, misalnya Hmm, Cathy Fudo atau ilmu-ilmu setan negeri lain Tidaklah sehebat ilmu penglihatan yang ada di balik ini Endra, apakah kau juga mempercayai adanya leak? Aku berkeyakinan pada ide yang yang widiwasi Dengan pikiran jernih Aku tidak mungkin mempercayai adanya leak di muka bumi ini Dan kalau dengan pikiran yang tidak jernih? Aku terpaksa mengakuinya Kapan pikiranmu tidak jernih, Dra? Misalnya kalau aku berada di antara tengkorak-tengkorak ini tanpa kau Ha, enggak Barangkali cuma kita berdua yang berani berciuman di antara tengkorak-tengkorak ini Kau juga sih Ayo kita pergi Sebelum penunggunya marah Kayun jeru ini rauh meriki Sampu mendingin tiang Iwa ngera guru penglihatan Ini? Ini yang jelungun laut kawang segini riki Sina pacang kepanggih Kenapa sini kayun jeru? Meriki marah gini Terima kasih telah menonton! Drak, kok ingin membuat jantungku putus? Ada berita gembira untukmu Oh iya? Berita apa? Kawanku tadi memberitahu Bahwa ia sudah menemukan seorang guru liak untukmu Terima kasih, Dra Lalu, kapan kita bisa menemuinya? Tunggu dulu Sabar sedikit Baiklah Aku akan bersabar Besok tengah malam Akan merupakan malam yang gelap pekat Karena kebetulan bulan mati Pertemuan itu dengan sendirinya Akan batal Kalau cuacanya baik Tapi apabila malam gelap pekat Disertai dengan hujan yang lebat Dan angin yang menduru-duru Barulah Pertemuan itu mungkin akan terjadi Tapi Sekarang kan musim kemarau Jangan khawatir Tadi aku sudah menyuruhnya Sekalian menyewa seorang pelang hujan Untuk menurunkan hujan yang lebat Di tempat pertemuan Di mana tempat pertemuan itu? Pantai Sanur Sanur? Ya Pantai yang indah yang menjadi buah bibir Kaum wisatawan di seluruh dunia? Ya Sanur Merupakan pusat kegiatan liak-liak di Bali Sanur Juga merupakan tempat mencetak liak-liak yang paling kesohor Ibaratnya Leiden Tempat mencetak sarjana-sarjana dunia Bukan main Benar-benar berita yang mengembirakan Segalanya sudah kulaporkan Sekarang aku pulang dulu Untuk mempersiapkan besok Selamat malam Terima kasih telah menonton Ayo kita turun Selanjutnya kita harus berjalan kaki Masih jauh kah? Empat atau lima nutus meter utara Disinilah tempat pertemuan yang telah disepakati Sunyi sekali Seperti di kuburan saja Ini memang kuburan Kuburan di Bali Tidak ditandai dengan panjang nisan Dan sebagai gantinya Di atas liang Atau tempat dipendamnya mayat Diletakkan sepotong kayu Atau rangkaian pagar bambu Sebagai tanda Kita nantikan saja disini Tempat ini agak terlindung Dan kita bisa melihat ke segala arah Tanpa harus memperlihatkan diri Eh Kemarin kau mengatakan Kau menyebabkan hujan Tapi Bagaimana pendapatmu Mengenai cuaca ini Tidak ada tanda-tanda Akan turun hujan Setidaknya untuk selama 6 jam ini Tapi ingat Bahwa kita sekarang Sedang melihat hal-hal Yang berada di luar Pemikiran akal manusia Yang aneh-aneh Bisa saja terjadi setiap saat Bapak itu Telah memenuhi janjinya Ya kini tinggal menanti janji deh guru leak itu Ada yang bergerak-gerak Hah? Bagaimana? Disitu Aku lihatnya Rasanya ongkokan tanah itu bergerak-gerak Ya bergerak sedikit-sedikit Dia bukan ongkokan tanah, Dera Itukah yang kita tunggu? Mungkin Lalu Untuk apa dia berputar-putar seperti itu? Dia pasti ingin memastikan Bahwa kehadirannya di tempat ini Tidak diseksikan oleh manusia lain Apa yang kita Lakukan sekarang, Dera? Dia tertawa terbahak-bahak Itu jadi aliran Lihat-bahak Salah satu aliran yang paling menyerangkan Lihat-bahak Artinya lihat yang tertawa terbahak-bahak Dia selalu mengawali pengunculannya dengan tertawa Yang sanggup membuat manusia mati berdiri ketakutan Ternyata makhluk itu mengetahui keadaan kita Ayo kita ke sana Ternyata makhluk itu mengetahui keadaan kita Yang membuat perjanjian Untuk bertemu denganmu Lalu siapa perempuan yang berdiri sebelahmu? Sebenarnya dialah yang ingin berjumpa denganmu Lalu Apa kepentinganmu untuk kemari? Aku hanya mengantarkannya Dia orang asing di sini Cantik sekali manusia perempuan ini Dia mana banyak Dan dari negeri mana? Catherine Dean Dari Australia Di mana Yung? Negeri Tenggara Untuk apa kalian menemui aku? Aku ingin mempelajari ilmu lehak yang paling tinggi di dunia Memang aku lah yang paling tinggi ilmunya di dunia ini Aku lah ratu lehak Dari aliran lehak maghak Yang paling menyeramkan Bagaimana caranya memastikan besok malam? Bahwa yang kami temui adalah kau Bukan lihak lain Bukan lihak lain Bukan lihak lain Inilah wajahku untuk ini malam Setiap kali gentayangan Wajahku selalu berubah-ubah Sehingga tidak seorang pun Yang dapat mengenali wajahku yang sebenarnya Aku dengar kabar Ada atau orang kulit putih Kalau tidak berpisah Dengan cara berjabat Tangan Benar Kita akan berpisah Aku akan pergi ke Kesiman Marilah kita berjabat tangan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima pengaruhnya Terima kasih telah menonton Sayang sekali Apanya yang sayang Ya uang itu Ah kau ini ada-ada saja Ayolah kita pergi Nanti kesiangan Terima kasih telah menonton Ayolah Terima kasih telah menonton 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 Tidak perlu kalian menonton Tidak perlu kalian menyaksikan kehadiranku Tidak perlu kalian menyaksikan kehadiranku Mengerti Sudahkah kalian bawa pesanku Sudah Terima kasih telah menonton Letakkan ketujuh putir intan itu Di telapak tangan perempuan itu Sekarang suruh perempuan itu membuka tangannya Perintan itu akan ku ambil Baik Terima kasih telah menonton Nah tujuh putir intan asli Kau boleh dipercaya Ini tunjukkanlah darah yang ku minta Aku haus oleh perjalanan yang jauh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Apakah tidak ada cara lain? Ya disini tidak ingin menjadi liat untuk selamanya Aku mengerti Aku tidak akan menggores pada lapisan jalan Hanya pada kulit arinya Apabila kulit hari ini dikupas Maka mantra akan hilang Dan hilang pula lah ilmu yang dimilikinya Suruh dia melaksanakan perintahku tadi Aku akan menggoreskan mantra sakti ini Di tempat tersebut Agar tidak terlihat oleh mata manusia Terima kasih telah menonton Yang harus dikerjakan malam ini Jaga agar tulisan itu tidak terlihat oleh orang lain Ini adalah napi yang berisi mantra-mandra ilmu hitam Besok malam Perempuan ini harus datang Dengan memakai kain kebaya Dan tentu saja berikut tapih ini Tapi adalah lapisan dalam Yang dimakai sebelum mengenakan kain kebaya Dan kau Hei laki-laki muda Tidak perlu lagi menyertainya Apa alasan sebenarnya? Maka aku tidak boleh datang besok malam Kau terlalu ingin mengetahui Segala sesuatu yang sepatutnya Tidak pantas kau ketahui Aku mencurigaimu Firasatku mengatakan Bahwa kau adalah manusia yang sulit dipercaya Dan berbahaya Hei Kau tampak cantik sekali pagi ini Terima kasih untuk pujianmu itu Kukira setelah dilarang Ratu Leak Kau tidak mau datang lagi Ratu Leak itu menaruh kecerigaan padaku Aku juga heran Kenapa dia berlaku demikian Padahal hari-hari sebelumnya tidak begitu Dia tidak akan mempercayai orang lain Yang bukan muridnya Karena dia pasti tidak ingin Rahasia-rahasia ilmu pengiakannya Diketahui orang lain Hari sudah semakin panas Bagaimana kalau kita bicara di kamarku saja Oke Bagaimana rencanamu nanti Kukira kau tidak usah mengantarkanku Tidak diperlukan lagi suatu percakapan Dengan Ratu Leak, bukan? Tidak Untuk seterusnya Yang kau lakukan hanyalah Menirukan kata-kata Serta gerakan Leak itu Supaya mirip-mirip gadis Bali Akan lebih mirip lagi Jika rambutmu dicat hitam Kulitmu dibuat coklat Hidungmu dipotong sedikit Dan bikinimu diganti dengan kain kebaya Oh ya Kau sekarang sudah bisa mengenakan kain kebaya? Sudah Aku mempelajarinya dari Sukmawardini Kawanku di Universitas Gajamada Juga tata rambut gaya Bali Pusung gonjer Bagus sekali Model itu digunakan oleh wanita Bali Yang belum bersuami Jadi kau harus mempergunakannya nanti malam Tumma Aku belum mempunyai kain batik Kebaya dan stagen Kau mempunyai waktu sebentar Menemani ku ke pasar Sudah kuduga sebelumnya Kau tunggu sebentar ya Jero Tolongin kiriman dua gelas tuap dingin ke kotecki Beli sini Gek Apa ini Dera? Buka saja lah Nanti juga kau tahu sendiri Oh Mahendra Kau terlalu baik padaku Sampai yang sekecil-kecilnya Kau perhatikan Apa yang mesti aku ucapkan Selain sejuta terima kasih Jangan terlalu berterima kasih Hanya untuk benda semacam itu Dulu Aku kan pernah berjanji Akan membantumu sebisa-bisanya bukan? Niki tuak jero nih Ada pelayan Gila, handirike Permisi Inji Katie Jangan lupa Sebelum mengenakan kain batik Kau harus memakai tapi yang diberikan oleh ratulia kita semalam Boleh aku lihat tapi itu sebentar? Tentu saja Mari kita ke dalam Apakah ini huruf-huruf Bali? Bentuknya memang demikian Tapi Juga merupakan rentetan lukisan Bisa kau membacanya? Tidak Aku tidak mengerti artinya Tapi Ini pasti suatu mantra Yang hendak dirahasiakan oleh seguru lihat Ini juga merupakan tindakan pengamanan Seandainya tapi ini jatuh ke tangan orang lain yang tidak dikenakinya Ia melukiskannya samar-samar Dalam rangkaian gambar yang rumit Sehingga tidak seorang pun dapat memahaminya Kau tampaknya Sangat berminat membaca dan mengetahui Mantra-mantra ilmu pengleakan itu Kalau sangat berminat sih tidak Tapi kalau seandainya bisa terbaca Bukankah tidak ada jeleknya Untuk sekedar mengetahui Tapi Masih ada satu cara lagi Cara bagaimana? Bukankah semalam Ratu Leak itu melukis sesuatu di pangkal pahaku? Lalu? Siapa tahu mungkin kau bisa membacanya Tapi Hei Dera Ayo dong Kau kan ingin mengetahuinya Bukan? Iya Aku juga sedang memperhatikannya Kau boleh lebih dekat Supaya lebih jelas Tepatlah Dera Sebelum ada orang datang Bisa membacanya Dera? Tidak Berbeda tidak Dengan yang tertulis di tapih itu? Sebagian besar berbeda Hanya sebagian kecil Yang mirip-mirip Satu dengan yang lainnya Ehm Katie Aku bisa mengenali tulisan ini Oh ya? Ehm Bunyinya Ehm Li Li Liak Nga Liak Ngatak Kalau begitu Benar Kata Sang Ratu Liak Kemudian Apalagi Dera? Tampaknya lukisan di pahamu ini Adalah pertanda Bahwa kau telah diterima secara resmi Menjadi aliran Liak Ngatak Hehehe Apa lagi Yang bisa kau teliti Pada gambar itu? Ehm Kalau gambarnya Sudah semuanya aku teliti Tapi Kalau yang Cukup Dera? Belum Kita duduk di teras depan yuk Minum lah Dera Kok tampaknya sangat kehausan? Aku memang haus Katie Tapi Bukan semarang haus Berbahagialah orang yang bisa mengendalikan Pikiran dan perasaannya Oh iya Dimana aku bisa menyapa mobil? Untuk apa? Untuk dipakai ke pantai nanti malam Ha Pakai saja mobilku Oh Terima kasih banyak Ehm Katie Sekarang aku permisi dulu Dan banyak terima kasih Terima kasih? Ya Terima kasih untuk apa? Untuk pemandangan menggairahkan Yang kau perlihatkan Sejengkal dari mataku tadi Ah Maentra Ha 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 Terima kasih telah menerima Kati 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 Sampai Maksimus Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton Dan Terima menonton 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 Terima menonton